Saya Irfan Kartawiria, saya Harnas, dan ini adalah Random Jumat. Halo, apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi di Random Jumat, dan saya Harnas. Saya Irfan Kartawiria, nantinya kita udah nyampe lagi ke hari Jumat. Hari Jumat, jadi kalau rekening bank masih ada sisa cukup untuk Sabtu Minggu, tenang aja dulu, Senin cari lagi. Jangan dipikirin tiap hari, pikirinnya nanti aja ya. Balik lagi di obrolan kita, obrolan sains berbahasa manusia. Nah sekarang kita mau pakai lagi Random Word Generator, sebentar saya buka dulu ya. Oh ya, buat teman-teman yang ada usulan tema, silahkan ya, kemarin tanaman, kita udah sebut balas ya. Sambil Harnas nyari, kita ucapkan juga selamat berpuasa buat teman-teman. Selamat berpuasa pada teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Kita sama-sama nggak buburit ya. Saya nggak buburit sambil Random Jumat, Harnas nggak buburit sambil ngopi. Tapi nanti ngopinya bareng-bareng di peset dulu. Oke, ini udah keluar kata-katanya, Pan. Iya. Iya, teman-teman saya lihat ya. Ini month alias bulan. Oke. Kita ngomongin bulan waktu ya, bukan bulan planet ya. Bukan balet satelit bumi ya. Oke. Nah, bulan, Pan. Bulan, Pan. Kalau buat lu bulan-bulan dalam satu tahun yang paling penting bulan apa, Pan? Kalau buat gue, Juni-Juli lah. Juni-Juli. Kenapa tuh Juni-Juli? Saya Juni-Juli tuh pergantian tahun ajaran. Nah, pasti sebagai orang karirnya akademik, liburnya pasti di situ gitu ya. Hidup gue kan, segmennya kalau bisnismen kan kayak lu gitu, pasti kan hitungannya itu Q1, Q2, Q3. Iya, betul. Kalau akademik kayak gue, hitungannya semesteran gitu. Semesteran. Jadi, dan libur semester tuh ada dua, Desember-Januari. Tapi itu tuh asa cepat gitu. Iya. Nah, yang rada kerasanya, rada panjang itu adalah di Juni-Juli ke Agustus. Karena biasanya tahun ajaran baru itu mulainya di minggu ketiga atau minggu keempat Agustus gitu. Nah, berarti kan Juni-Juli itu buat gue itu pergantian tahun ajaran itu adalah low season-nya dosen. Iya. Tapi se-low-low-nya teman-teman, kita banyak rencana nggak kejadian di bulan itu. Bener. Ternyata sibuk juga gitu ya. Bener, bener. Dan ini sesuatu yang salah ya, teman-teman kalau pikir sekolah libur itu gurunya libur. Ternyata enggak ya? Enggak, enggak. Kalau sekolah libur gurunya kerja gitu. Terutama mahasiswa ya. Mungkin kalau teman-teman yang SD, SMP, SMA gitu mungkin ada yang ikut libur. Karena gue tahu ada beberapa sekolah itu yang memang biasanya misalnya siswanya selesai pembelajaran bagi rapot lah kan gitu ya. Selesai bagi rapot hari Sabtu gitu misalnya. Atau hari Jumat. Nah, gurunya masih masuk seminggu atau dua minggu habis itu ikut libur. Nah, berarti kalau dosen atau guru itu enggak ada cuti 12 hari setahun ya? Ada. Terus kan dia enggak boleh di tengah-tengah ngajar terus tau-tau ngambil cuti? Boleh enggak dia? Kalau dosen, gue enggak tahu kalau guru ya. Tapi kayaknya guru juga bisa sih. Karena ada guru pengganti, ada runner, ada helper segala macamnya. Tapi jarang kan misalnya ngomong ke kepala sekolah gitu. Pak, saya mau ke Bali dua hari. Tolong cariin guru pengganti gitu kayaknya. Kecuali sesuatu yang ngerjur gitu ya. Kayaknya itu berarti orang-orang pada ngambil cutinya kapan? Pas itu, pas antar semester itu. Oh, pas antar semester itu. Kalau dia enggak, ini ya. Kalau dia enggak libur ya. Kalau dosen, kan ngajar enggak tiap hari sebenarnya. Kalau ngajar ya, ngajar itu pasti enggak tiap hari. Karena dosen itu kan paling banyak, dia cuma boleh ngajar itu kira-kira ya, maksimal itu mungkin 8 SKS lah. 8 SKS itu kan berarti 8 jam seminggu. Kan enggak mungkin tiap hari. Jadi paling 2 jam, 3 jam, 3 jam. Udah, 8. 3 mata kuliah. Paling banyak 4 mata kuliah kan, 2, 2, 2. Itu kan kalau Senin selasa, Senin 2 jam, Selasa 2 jam. Jumatnya kan belum. Enggak berarti kan gitu. Jadi, pasti enggak tiap hari. Ngajar itu enggak tiap hari. Nah, dia enggak, pasti enggak ngajar itu lah bisa. Atau, kalau enggak kayak gue cuti sama cuti, ngajar sama ngajar gitu. Jadi, gue cuti. Misalnya gue cuti nih hari, apalah, Rabu gitu misalnya. Pas hari gue ngajar, gue tetap ngajar. Hitungannya gue cuti, tapi gue tetap ngajar. Selesai ngajar, gue pulang. Oh gitu. Jadi, lo datang ngajar doang gitu. Kalau dulu gue datang ngajar doang, kalau sekarang kan online. Jadi, yaudah. Hitungannya gue, misalnya jam 10-12 kelas gitu. Ya, tetap lo kelas online, tapi lo nya di Sanur gitu ya. Seperti kawas gue hari ini gitu. Sayangnya tidak pernah terjadi itu. Teori. Teori. Berarti kalau buat lo, bulan-bulan tuh Juli-Agustus, Juni-Juli-Agustus ya? Nah, Juni-Juli-Agustus tuh low season ya. Jadi, kan flash nggak ada. Biasanya gitu. Kalau gue biasanya ngegas di penelitian. Jadi, gue di lab gitu. Dan itu teh, apa ya. Ngajar itu kan draining ya. Ngabisin energi pisan gitu. Jadi, orang bilang ngajar. Lo kan lo ngajar 2 jam. Oh iya, betul temen-temen. Betul. Tapi, lo kan ngajar juga kan. Nah, itu begitu kelar kelas itu kan ada jet lagnya tuh. Iya, betul. Sejam 2 jam gitu. Betul. Sampai gue tau ada beberapa temen gue di kampus lain gitu. Itu naruh PS di ruang dosen. Karena abis ngajar itu pada main PS dulu. Iya, betul. Biar lepas gitu. Dulu kan gue kan basisnya sales gitu ya. Seneng presentasi gitu. Jadi, waktu Irva nawarin. Mau nggak jadi dosen tamu. Boleh lah ngajar gitu kan. Gue pikir kan udah biasa presentasi ya. Harusnya kan ngajar kan oke-oke saja gitu. Ternyata temen-temen ngajar itu kan 14 pertemuan ya. Iya. Itu sama dengan lo bikin sales pitch. 14 macam sales ke orang yang sama. Dalam setiap minggu gitu. Jadi, habis presentasi tuh ya teler gitu ya. Lo mah mendingan sales pitch satu produk ke orang yang berbeda. Orang yang berbeda. Ini 14 produk ke orang yang sama setiap minggu gitu. Dan orangnya harus selalu tertarik. Iya, orangnya harus selalu tertarik sampai ke minggu ke-14 gitu kan. Itu tuh challenging person ternyata. Iya, itu makanya kalau temen-temen juga bilang, Gue tuh suka ngajar. Kalau ada undangan, gue mau ngajar. Itu aja harus diingat yang baru. Iya. Nah, itu lo bayangkan kalau gue sales pitch ke 14 produk ke orang yang sama. Tahun depan gue ulang. Pitching lagi. Nah, jadi Juni-Juli itu rada slow lah gitu. Meskipun ya nggak slow-slow banget juga. Tapi artinya part yang paling draining-nya itu berkurang lah di ini. Pasti paling kan ada kayak sidang skripsi gitu. Itu mah kan, sorry ya buat mahasiswa ya. Itu kan spesial kan, karena kalian baru pertama ya. Kalau saya kan sudah puluhan kali nguji. Jadi, it's just another day at work gitu. Kalau buat kalian kan, wah tegang mau ujian skripsi. Buat kami tuh lebih nyantai gitu. Iya, betul. Buat mahasiswa lebih dekat-dekat sih pasti. Tapi kalau buat kami mah, buat penguji tuh ya gitu lah gitu. Udah ketaker lah. Penelitian yang ini, pertanyaannya ini, kita ngabisin 1-2 jam di ruangan ujian itu udah lebih santai lah. Iya. Bisa di bilang lebih santai. Karena yang sales pitch kan itunya. Iya, mahasiswanya. Untuk sekali dalam 4 tahun gitu ya. Setelah 3 tahun dosenya terus yang sales pitch. Iya, yang sales pitch kita tinggal, kayaknya nggak. Iya, iya, iya. Berarti Juni, Juli, Agustus ya. Sekitar itulah, Juni, Juli, Agustus. Kalau gue kan, bidang gue tuh kan food and beverage fund. Jadi kita kan di FMCG, jadi fast moving consumer goods. Semua yang ada di paket-paket dan botol-botol itu kan urusan kita tuh. Nah, business cycle kita itu tergantung lebaran. Oke. Jadi mungkin teman-teman kaget nih ya, banyak yang nggak tahu nih. Bahwa 1 bulan Ramadan itu setara dengan 11 bulan sisanya dalam 1 tahun. Apanya nih? Sales-nya, penjualannya. Sales-nya malah? Penjualannya. Karena. Sales-sales di lu apa sales di market-nya? Nggak, nggak, bukan di gue, di customer-nya. Di customer-nya, semua customer FMCG ya. Apa, teh di botol, limun di botol dan sebagainya. Itu penjualan di bulan Ramadan itu sama dengan 11-10 bulan di tahun tersebut. Oh iya, gitu ya? Karena orang-orang nggak bisa bikin. Sebenarnya begitu. Jadi kalau di bulan lain orang-orang teh masih bikin, air masih bikin. Kalau di bulan Ramadan itu cerenderung. Beli? Beli, karena ini ya Pak. Karena kan mungkin puasa seharian udah nggak sempat lagi bikin-bikin. Makanya pembelian food and beverage itu paling tinggi di bulan Ramadan itu. Oh, oke. Nah, kita harus hitung mundur. Karena stok yang ditumpahin di bulan Ramadan itu diproduksi 1-2 bulan sebelumnya. Iya, betul. Dua bulan sebelum Ramadan, tidak boleh ada mesin mati. Kalau mesin mati, GM-nya dipecat. Dan itu pernah terjadi. Pokoknya kalau lu jadi GM sebuah perusahaan FMCG, produksi misalnya biskuit gitu. 20 ribu karton per bulan. Begitu dua bulan sebelum lebaran mesin lu batuk, hilang kepalanya gitu. Karena, artinya kan saking banyaknya sales 1 bulan itu, begitu dia lost di situ, setahun berikutnya nggak bakal ngejar. Oke. Jadi, biasanya masa-masa lebaran itu masa-masa yang paling sibuk. Dua bulan sebelum lebaran, sampai lebaran. Dan orang juga bikin capacity planning, production, itu berdasarkan lebaran juga. Oh, oke. Jadi, lebaran itu waktu yang semua orang libur. Karena proyek yang sebelum lebaran sudah selesai, mesin sudah jalan, sudah menyuplai pas lebaran. Abis lebaran, kita baru pitching lagi. Oke, lebaran tahun depan lu mau produksi apa? Oke. Gitu. Jadi, mulai pilih mesin, mulai gini. Jadi, sibuk-sibuknya tuh itulah. Iya, iya. Tergantung lebaran kalau food and beverage. Kalau farmasi ngitungnya bukan lebaran sih. Kapan musim hujan? Iya, betul. Karena ngitung obat batuk, obat pilok gitu. Iya. Musim hujan pengaruhnya ke air mineral. Khusus air mineral. Air mineral, iya. Musim hujan dia turun. Tapi, jadi, satu tahun itu dia rata. Nanti lebaran naik. Sesudah lebaran turun lagi, terus naik-naik sampai bulan Oktober katanya. Oke. Nanti Oktober tuh akan turun, karena hujan. Hujan. Itu. Jadi, setiap tahun cycle-nya seperti itu. Nggak gerak-gerak amat. Berarti, sebenarnya untuk kalender pabrik, itu lebih baik menggunakan bulan hijriyah. Iya, betul. Jadi, kayak, oh udah sa'ban nih. Iya. Mesin panasin dong. Karena konsumsi di bulan itu tuh banyak gitu. Iya, itu mungkin ngejawab juga pertanyaan. Eh, sebenarnya pertanyaan banyak orang ya. Kenapa bulan puasa itu, orang tidak makan dan tidak minum di siang hari, sekitar 12 jam. Orang tidak makan. Lebih ya. Dari jam 5 pagi kan, jam 4 pagi lah anggap, jam 4 pagi sampai jam 6 sore. 12, 14 jam gitu, lu nggak makan, nggak minum. Tapi harga naik karena permintaan naik. Permintaan naik, betul. Dan permintaan naiknya itu karena orang, pertama dia nggak sempat masak. Kedua, dia punya uang gitu ya. Punya power untuk spending gitu. Sehingga itu di bulan Ramadan itu biasanya naik gitu. Kan orang-orang kayaknya sedekah naik gitu ya. Jadi, pokoknya pendapatan orang itu naik. Jadi, di bulan itu semuanya itu naik. Sama ini juga sih, Har. Dengan lu tidak minum seharian itu. Itu jam-jam ngabung gurit kayak sekarang ini lu sudah mulai membayangkan gitu. Iya, betul. Botol PET keringetan itu, itu... Artinya berbeda di bulan ini. Itu kebedaan yang sangat berat itu. Emang, jadi cycle-nya kalau food and beverage gitu. Jadi, Oktober, musim hujan tadi itu ya? Nah, Oktober itu mulainya musim hujan. Jadi, puncaknya konsumsi minuman dalam kemasan itu biasanya di bulan Oktober. Habis itu November-Desember hujan kan, dia turun gitu. Kalau itu nggak tergantung lebaran. Nah, November-Desember itu jatahnya pabrik farmasi. Iya, betul. November-Desember jatahnya pabrik farmasi. Kalau air mineral turun gitu. Kalau dulu di pabrik farmasi, sebenarnya ngitungnya... Gue dulu di pabrik farmasi, jadi gue ngitungnya dulu dan gue bagian perencanaan produksi gitu. Jadi, gue ngitungnya adalah kapan musim hujan. Setelah itu ditarik mundur. Karena sebelum musim hujan itu, pas musim hujan itu ya biasalah batuk pilek gitu. Sebelum musim hujan, vitamin. Iya, iya. Sebelum musim hujan, vitamin. Setelah musim hujan, batuk pilek ya. Jadi kalau ada yang bilang, kok pabrik farmasi itu jahat karena mendoakan orang sakit. Enggak, kita orang sehat juga suka kok. Iya, orang sehat minum vitamin. Betul. Dan teman-teman, kalau orang sakit minum obat, dijatah. Tapi vitamin itu nggak ada jatahnya. Memilum 10 juga boleh vitamin C. Jadi, sebagai perusahaan farmasi, mendingan dijual vitamin daripada obat. Dan bikinnya cukup lebih gampang. Bikinnya cukup lebih gampang, ya kan? Dan itu menarik tuh. Tapi memang, cycle-cycle ini perlu di ini ya. Perlu dipelajari ya. Menarik gitu. Bulan-bulanan ini kan tiap bulan Indonesia beda. Kalau di dunia akademik ya, tadi kan tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru itu Juni-Juli. Nah, buat pendengar Adam Jumat yang punya anak sekolah dan mau masuk ke level sekolah tertentu. Jadi, misalnya kayak dari TK mau ke SD, dari SD mau ke SMP, naik level lah gitu. Dimana kalian daftar baru gitu ya. Itu jangan ngitung Juni-Juli. Karena telat kalau ngitung Juni-Juli. Jadi, sekarang itu orang menghitungnya begini. Misalnya mau masuk SMP nih. Kelas 6 itu kan selesainya di Juni. Iya. Lu tuh harus daftar dari Juni tahun sebelumnya. Kalau tuh di Jabotabek ya. Lu daftar itu dari, begitu anak lu naik kelas 6. Lu udah mulai shopping, cari sekolah. Nanti mungkin daftarnya di September atau di Oktober. Paling telat di Desember. Nah, di Desember, lu udah daftar untuk anak lu sekolah Juni tahun depan. Gitu. Itu kalau naik level ya. Dan biasanya, sekolah-sekolah itu, termasuk kampus juga. Itu, semakin cepat lu mendaftar, itu semakin murah biasanya. Ada banyak insentifnya. Early bird. Early bird. Itu banyak. Jadi, biasanya kalau pendaftaran-pendaftaran sekolah itu. Makanya kalau lu lihat poster-poster itu. Biasanya kalau udah mendekati Juni-Juli. Itu sepanduknya tuh udah gelombang ke-3, gelombang ke-4 gitu. Oh, udah habis. Dan itu udah mahal biasanya. Itu udah mahal. Gue pernah punya pengalaman, orang kantor gue, teman kabar. Dia mau masukin anaknya ke TK. Telat. Karena dari TK kan belum ada pengalaman nih. Mau masuk ke TK gitu. TK tuh sama, tahun ajarannya Juni-Juli. Dia baru cari TK itu bulan April. Oh. Dia bilang, yang deket rumah udah penuh. Yang rada jauh dari rumahnya dia, waiting list. Oh. Yang ini, wah. Dia telat gitu. Karena buat sekolah-sekolah, terutama Jabodetabek ya. Mungkin kalau yang di luar Jabodetabek, Lu masih bisa tarik sampai Januari lah gitu. Januari itu Februari lah gitu. Tapi kalau Jabodetabek tuh, apalagi sekolah-sekolah yang emang peminatnya banyak ya. Lu tuh daftar dari Juli-Agustus tahun sebelumnya. Jadi begitu lu masuk grade terakhir gitu. Kalau kampus, mungkin agak beda ya. Kalau swasta seperti itu. Tapi kalau yang negeri kan sekarang ada SNMPTN, ada SBM PTN, ada segala macem jalur-jalur itu. Itu juga biasanya di... Jadi udah mulai satu tahun sebelumnya di-explore semua jalur gitu ya. Nah, di-explore semua. Karena yang SNMPTN, SBM, segala macem itu, itu... Biasanya sekitar-sekitar Maret sampai Mei. Oke. Karena kan dia mau masuk di Agustus nanti gitu. Nah, sebenarnya kalau tahun ajaran tuh gampang ingetnya. Kalau kalian kuliah dulu, kayak kita dulu di Bandung. Penataran P4 kan mulainya dulu. Itu pasti bertepatan dengan 17 Agustus. Oh, iya. Pasti ada upacara Agustusan gitu. Nah, berarti mulainya tahun ajaran tuh ya sekitar pertengahan Agustus. Oh, aslinya mulai belajarnya gitu ya? Mulai belajarnya akhir Agustus. Mulai belajarnya akhir Agustus. Iya, oke, oke, oke. Iya, itu tips yang bagus tuh ya teman-teman cari sekolahnya. Jadi setahun sebelumnya udah mulai ya? Setahun sebelumnya udah explore. Mungkin daftar-daftar di Oktober lah. September lah mulai daftar. Oktober, September ya? Iya, September daftar. Nah, kalau di... Kalau food and beverage itu trendnya kan setiap tahun semuanya sama, man. Cuman memang kenapa di sebelum lebaran banyak harga-harga naik? Itu sebetulnya kan supply and demand aja. Iya, iya. Begitu supply-nya sih tetap gitu kan. Bahkan udah ditambah sebenarnya. Tapi kalau si perusahaan-perusahaan ini investasi mesinnya nggak kekejar, Demand lebih tinggi dari supply, harga naik. Iya, betul. Gitu loh. Kuncinya tuh begitu. Jadi perusahaan ini berbalapan, meraba gitu kan. Gimana nih tahun depan nih lebarannya gitu. Kalau misalnya lebaran bakal bagus, oke. Dia beli mesinnya mulai dari sekarang. Orang suka nyetok sih ya kalau mau menjelang lebaran tuh orang suka nyetok. Nyetok di rumah maksud gue. Iya, nyetok di rumah. Kayak nyokap gue tuh kalau di rumah itu udah minggu-minggu. Ini minggu pertama, minggu kedua puasa lah ya. Minggu pertama, minggu kedua puasa. Itu udah mulai tuh. Menjelang masuk minggu ketiga puasa itu udah mulai tuh nyetok. Itu galonan air mineral. Iya. Biasanya di rumah cuma ada dua, bisa tiba-tiba ada empat gitu. Ada lima gitu. Setanya kenapa? Nanti mah kalau lebaran banyak yang dateng, minum, habis susah. Iya, betul. Betul. Terus supply-nya juga telat karena orang-orang pada libur kan. Dan ini juga ya, apa, distribusi ya kayak truk apa segala macem kan tertahat terhambat lah. Nggak selancar biasanya lah. Iya, betul, betul. Distribusi juga terhambat gitu. Orang udik segala macem. Betul. Jadi itu dengan harga tuh pengaruhnya tuh di situ. Makanya pada naik tuh karena demand-nya naik dan orang-orang beli pada saat yang bersamaan gitu. Tapi namanya manusia ya, walaupun dia tiap tahun sama tetap aja naik. Dan kita tiap tahun tetap aja kaget-kaget. Iya, tetap aja kaget. Terhambat naik ya, iya pasti naik. Sama kayak, sama kayak ini, kayak orang tua mau masukin anaknya sekolah gitu. Dia kan udah tau begitu anaknya, 6 tahun pasti masuk SD gitu. 6 tahun kemudian masuk SMP, udah tau. Tetap aja begitu hari hanya mah kaget. Wah, mesti masuk daftar ya gitu. Kan udah tau ya dulu. Waktu lu masukin anak kelas 1 SD, itu kan 6 tahun kemudian SMP. Dan ini kita sebenernya, random Jumat kali ini, lu membuka dengan jangan mikirin kerjaan. Iya. Tapi hampir 15 menit yang kita omongin adalah kerjaannya. Iya juga ya. Jadi gue sebut. Tapi ini adalah hal-hal yang orang umum mungkin gak tau, Van. Kalau gak bedanya kerjanya sama. Mungkin temen-temen yang kerja ditambang beda lagi. Oh beda lagi ya. Batu bara beda lagi gitu kan. Cycle-nya beda lagi gitu. Atau hotel misalnya. Iya, hotel juga beda lagi cycle-nya. Nah, gue mau switch ke ini nih, ke kegiatan lu yang lu lakukan jauh lebih sering dari gue. Yaitu jalan-jalan dan liburan ya. Iya. Untuk Indonesia nih. Kan kan suka ada tuh. Kalau lu mau liburan ke Jepang, akhir Maret, awal April biar bisa lihat Sakura. Iya. Kalau Indonesia, menurut lu bulan apa yang paling nyaman buat liburan? Menurut pengalaman lu? Kalau ke Bali. Ini kita bicara selalu Indonesia ya. Kita, gue ngomong Bali deh. Bali dulu deh. Bali gue sering. Bali itu jangan Desember, Januari dan Juni, Juli, Agustus gitu. Karena biasanya itu rame. Ya balik lagi, kayak lebaran. Supply and demand. Oke. Begitu demand-nya sama, supply-nya apa, demand-nya naik, supply-nya sama, harganya naik kan. Karena kamar hotelnya jumlahnya segitu aja ya. Iya, kamar hotel jumlahnya segitu aja. Tiba-tiba nambah kamar. Itu fluktuasinya kalau Bali lumayan loh. Hotel chain, karena gue sering kerja ke Bali. Iya. Ya, bolak-balik ke Bali, liburan kerja, liburan kerja. Hotel yang sama, itu dari 400 ribu sampai 900 ribu-an. Ui, coba. Kamar yang sama, hotel yang sama. Gue juga mau cekin kaget, kenapa jadi mahal? Oh iya, karena penuh. Coba aja lu cari. Ternyata memang itu bulan high season gitu. Buat gue, Mei atau Oktober-November. Oke. Kalau ke Bali ini. Sebelum ya, sebelum orang rame. Sebelum orang rame. Karena April-May itu, biasanya mau hujan, setelah musim hujan mau musim panas. Iya. Gue lebih suka sebetulnya kalau Bali itu September-October. Iya, September-October. Karena Agustus kan di Bali panas pisang. Tapi kalau September-October itu udah mulai adem. Udah mulai angin banyak, tapi belum mulai hujan. Oke. Kalau lu ke Bali-nya November, itu bener-bener sudah hujan tiap hari. Agak males juga. Jadi... Lu pernah kebanjiran. Iya, gue pernah kebanjiran di Bali. Jadi Oktober itu, September-October ke Bali itu paling ideal. Maret-April. Oke. April-May itu juga ke Bali ideal. Cuacanya juga oke. Dan nggak terlalu rame biasanya. Nah, gue itu selalu... Kalau sekarang habis lebaran berarti. Habis lebaran. Memang, teman-teman, ya ini dengan syarat anak gue masih kecil ya. Belum terlalu ketangkep sama jadwal sekolah. Tapi, salah satu trik liburan itu adalah mencari timing yang pas. Betul. Lu mesti menghindari hukum supply and demand itu. Di saat orang lain banyak keluar kota, seperti Natal, Tahun Baru, atau Lebaran. Kita mah banyak di rumah sebenarnya. Karena buat gue itu dealnya jelek, rame, macet. Sampai sana juga nggak menikmati gitu kan. Pernah satu restoran itu, apa namanya, saking rame-nya dan banyak orang Jakarta. Orang Jakarta kan biasa begitu duduk, makanan keluar waktu 15 menit. Yang ini masak pakai anglo, pakai areng satu-satu. Yang ngantri udah 100 gitu ya. Nggak dicatat Pak, ini gini-gini gitu ya. Sampai orangnya bilang, Pak kalau cepat ke fast food aja. Jangan makan anglo, jangan makanin tongseng gitu ya. Jadi, artinya kalau kita liburan kayak gitu juga nggak nyaman gitu. Tapi, kalaupun terpaksa, misalnya, yaudah deh pas Lebaran, karena bareng-bareng keluarga, kita tetap pergi. Tempat perginya itu harus diatur, Fan. Jangan pergi ke teman-teman yang orang lain umumnya pergi gitu. Oke. Lu ke Baru Budur, cobalah kita lihat ke Museum Purwakala Sangiran gitu. Kalau lu ke Candi Pramanan, cobalah kita ke Candusukuh, Candi Cetok gitu loh. Jadi, cari yang orang nggak terlalu banyak ke sana. Sampai sana masih ramai, tapi masih bisa ditahan lah ya. Apa namanya? Terus kalau Jakarta gitu kan, pantai, cobalah ke Tanjung Kait. Jangan ke Ancoh atau Dufan misalnya, yang udah tau, masuk aja rebutan gitu. Jadi, kreatif-kreatif cari tujuan wisata, Fan. Kuncinya. Gue tuh kalau liburan macet-macetan itu, sampai sekarang, kalau istilahnya itu, my brain is not arrive gitu, otak gue nggak nyampe. Karena orang, kita lihat puncak aja ya. Udah tau puncaknya Sabtu Minggu tuh kayak gitu, macetnya. Orangnya tetap ke puncaknya Sabtu Minggu. Tetap ke puncaknya satu minggu. Gue jadi ingat, aduh, ada mahasiswa gue. Ana, halo Ana kalau nonton. Sekarang udah lulus, udah lulus lama gitu. Tapi dulu dia tuh selalu bilang gini, gue mau ke Taman Safari. Dan itu biasanya kalau nggak Selasa rembo. Jadi dia tiba-tiba gitu selesai kelas, terus tanya, Pak, jalan dulu lah ya. Gue pikir kan mau ke mall apa kemana gitu. Lo kemana? Mau ke Taman Safari gitu. Hari Selasa, jam 10 pagi, lo ke Taman Safari gitu. Terus dia bilang, lo ngapain kesana? Enak mah, sepi. Iya sih. Gue nggak percaya sampai terus akhirnya dia nunjukin foto gitu. Kalau dia menyerang kesana. Jadi, soalnya gue nggak ngerti gitu. Kalau lo, gini, ada-ada beberapa orang, atau beberapa keluarga, yang berpikir bahwa, macet-macetannya itulah liburannya. Nah, kalau kata gue, ya boleh aja sih ya. Tapi, kayaknya nggak ada orang yang menikmati macet. Cuman masalahnya, kita ini, kurang, apa ya, pabonan istilahnya, be resourceful, dalam liburan gitu loh. Artinya ada orang yang ke Bali, pegang TikTok doang. Jadi, si TikTok ini, pergi sini ke sini, sudah ikutin si TikTok itu gitu. Padahal di deket situ kan, ada banyak tempat lain, dan, lo ngobrol aja sama Satpam Hotelnya. Mas, deket sini tongseng yang enak mana ya? Gitu loh. Itu kayak gitu tuh, kurang dilakukan. Semuanya tuh berdasarkan list, berdasarkan TikTok. Jadi, yang dituju tuh, itu-itu aja. Dan semua orang liatnya video yang sama. Iya, semua orang liatnya video sama. Lo kenapa kesitu? Ya, nggak tahu. Gue lihat di TikTok. Kata dia gitu. Bagus nggak? Ya, biasa aja sih. Nah, terus ngapain lo kesitu gitu. Jadi, kalau menurut gue, orang Indonesia harus lebih cari tujuan wisata alternatif. Oke. Terutama Jakarta ya. Cobalah ke Cirebon misalnya. Jangan ke puncak semua gitu loh. Cobalah ke Cirebon. Itu juga menarik. Kuningan, itu menarik. Idramayu, Pandeglang. Itu juga menarik. Ada soalnya, ada TikToknya Van. Dia bilang, how do we in Jakarta spend our long weekend? Dia bilang gitu kan. Terus ada gambar beberapa. tempat wisata Jakarta. How do we really do it? Leave. Bener. Kabur. Bener juga. Gue puluh lima jatuh orang kalau long weekend kabur. Jadi, teman-teman, ya bener. Puncak itu puncak lagi-puncak lagi ya. Sebenarnya memang banyak alternatif yang lain gitu. Ya, karena yang menikmati kemacetan di puncak itu cuma tukang gemblong. Yang lain juga menikmati. Dia sambil menjelam jualan gemblong ya silahnya. Jadi kalau mau ke puncak, bukan jangan ke puncak gitu ya. Jadi kalau mau ke puncak, carilah hari lain. Carilah hari lain. Biasanya puncak itu kosong kalau sekolah jalan. Jadi kalau sekolah jalan, dia kosong. Jadi ya itu tuh di Selasa Rebu. Ya, Selasa Rebu. Silahkan nikmatin gitu. Dan memang bisa menikmati puncak sih. Kalau macet tuh udah bete duluan, Pan. Nah, bulan-bulan apa yang berkesan buat teman-teman? Atau bulan ulang tahun kalian? Mungkin bulan ulang tahun gitu. Atau bulan awal-awal tahun, lebih suka tahun, lebih suka akhir-akhir gitu. Ya. Silahkan komen supaya nanti kita bisa sharing. Dan kalau ada usulan tema ya, boleh juga masih juga. Nanti kita ngobrolin di Random Jumat. Random Jumat. Episode-episode berikutnya. Ya. Saya Harnas. Irvan Kertawiria. Terima kasih udah dengerin Random Jumat. Ketemu lagi di Random Jumat berikutnya. Bye. Bye.